PURANI TAHRI RAIN TULISAN-TULISAN LAMA Buku PURANI TAHRI RAIN yang berarti tulisan-tulisan lama memuat artikel dan korespondensi antara Hz. Ahmad AS dengan beberapa tokoh ariasan Artikel tersebut ditulis tahun 1879 Masehi dan korespondensi yang berkaitan dengan artikel tadi terjadi tak lama setelah itu karena berhubungan dengan artikel tersebut Tapi tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan dicetak oleh salah seorang murid hajat Ahmad AS dalam tahun 1899 Artikel serta korespondensi itu membahas tentang tiga hal yaitu Satu, kepalsuan teori perbandingan dan penyetaraan ajaran antara Al-Quran dan kitab weda Kitab suci umat hindu Bukti-bukti logis yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan kenyataan bahwa Tuhan itu ada dan dia pastilah zat pencipta semua yang ada di alam ini Kedua, kenyataan tentang wahyu Perlunya ada wahyu serta bukti-bukti bahwa wahyu memang ada Ketiga, kepalsuan kepercayaan Arya bahwa ruh bersifat abadi selamanya dan tidak diciptakan Penjelasan tentang kenyataan bahwa Tuhan adalah penciptaru Sebagaimana dia juga adalah pencipta semua yang ada Semua anggota, seorang anggota kelompok Arya Samad yang bernama Pandit Harhak Singh Berangkat ke Kadian dan meminta Hadrat Ahmad AS untuk berdiskusi tentang beberapa masalah keagamaan Diskusi memang terlaksana tetapi tidak terlalu berhasil Karena Pandit Harhak Singh tersebut tiba-tiba meninggalkan tempat Setelah yang bersangkutan pergi, Hadrat Ahmad AS menyampaikan kepada tokoh-tokoh penting Arya Samad Artikel yang dibacakannya dalam pertemuan dengan Tuhan Singh tadi Beliau meminta jawaban menjanjikan 500 rupiah jika bisa membantah artikel tersebut Dari sana timbulah korespondensi Ada dua surat dari Sib Narain dan sebuah diantaranya dari bawah Narain Singh Surat ini tidak dilampirkan dalam buku kecil tersebut Semuanya ini diterbitkan dalam majalah Aftab pada tanggal 18 Februari 1879 Semua surat-surat itu dijawab oleh Hadrat Ahmad AS Surmah Casm Arya Hadrat Ahmad AS suatu ketika berpergian ke Hasyarpur Berdasarkan petunjuk Allah SWT Di sini beliau menerima wahyu yang menembuatkan kelahiran seorang putra yang memiliki banyak kelebihan Setelah turunnya wahyu tersebut ketika masih berada di kota Syarpur Seorang tokoh Arya yaitu Lala Murlidar meminta waktu untuk berdiskusi dan permintaannya dikabulkan Diskusi itu berangsung tanggal 11 dan 14 Maret 1886 Lala Murlidar tidak mematuhi persyaratan diskusi yang telah disepakati sebelumnya Dan akibatnya diskusi tidak dapat diselesaikan dan diputuskan sebagaimana mestinya Oleh karena itu Hadrat Ahmad AS merasa perlu untuk menjelaskan kepada umat Tentang apa yang ingin ditanyakan oleh Murlidar Dan apa jawaban seharusnya Pokok perbincangan dalam buku ini adalah 1. Mu'jijat Nabi Muhammad SAW tentang membelah bulan 2. Apakah keselamatan antara syafaat itu bersifat abadi atau hanya untuk satu jangka waktu terbatas 3. Apakah ruh dan badan itu tidak diciptakan serta bersifat abadi atau memang keduanya diciptakan oleh Tuhan 4. Perbandingan Al-Quran dengan kitab weda, kitab suci agama Hindu Buku tersebut juga berisi tantangan mubahala Mengadu kekuatan doa Guna membuktikan kebenaran suatu doktrin keagamaan Buku tersebut ditutup dengan tawaran hadiah sebesar 500 rupis Bagi siapa saja yang bisa membantah bukti-bukti yang dikemukakan oleh Hz. Ahmad AS Syahnai Hak Rangkuman Kebenaran Buku yang diterbitkan pada tahun 1887 Memiliki judul lain yaitu Aryong Ki Kisi Kadar Khidmat Or Unke Fedon Or Nuktoh Cinion Ke Kunceh Mahiyat Artinya penyuluhan singkat bagi kaum Arya Hakikat kitab weda serta keberatan-keberatan yang mereka utarakan Ketika buku Surma Chasem Arya diterbitkan Kaum Arya terkejut Tetapi bukannya menanggapi dengan cara yang sopan Mereka menerbitkan sebuah buku yang berisi caci maki yang amat kotor Mereka memberi julukan nama-nama buruk kepada Hz. Ahmad AS Dan melontarkan cercaan busuk atas Al-Quran Hz. Ahmad AS membalas tindakan mereka dengan mengeluarkan buku Syahnai Hak itu Beliau mengemukakan bahwa ancaman mereka untuk membunuhnya adalah tidak berarti apa-apa sama sekali Beliau tidak meresaukan nyawanya sendiri dalam menyampaikan kebenaran agama Islam Beliau juga menyatakan bahwa lekram dari pesawar yang menjadi tokoh utama dalam memusuhi beliau Serta sangat kasar dalam tanggapannya terhadap Islam dan pendirinya Nabi Muhammad SAW Adalah seorang yang tidak berpengetahuan dan berperasaan sama sekali Di akhir buku itu dicantumkan juga surat dari Alek Airweb dari Amerika Serikat Berikut jawaban dari Hz. Ahmad AS Assalamualaikum